Intro Halo, ketemu lagi dengan XYKids Gimana kabarnya hari ini? Kalau lagi santai, pas banget Soalnya XYKids lagi mau masih tips Tentang Animal Wheel Dash Bagaimana caranya mainin Animal Wheel Dash dengan seru Ini kelanjutan dari episode lalu Jangan kemana-mana ya Nah, ini cara menempatkan Animal Wheel Dash yang kurang tepat Hasilnya roda depan melangangkat Pertanyaannya, bagaimana sih cara menempatkan yang tepat? Nih, kita perhatikan ya Ngespinnya sih semua pasti sudah bisa Tapi menempatkannya Ya, kita lihat tadi Menempatkannya harus datar Sebisa mungkin Malah harus agak condong ke depan Sehingga roda belakang tidak naik Dan menyebabkan roda depan mengangkat Nah, keuntungannya Kalau kita menempatkan dengan tepat Roda depan tidak mengangkat Jadi kalau balapan kita tidak ketinggalan Lain hal Kalau mau kita bikin lagi atraksi Roda depan mengangkat malah keren Tapi kalau balapan malah ketinggalan Nah, sekarang sudah tahu kan Gimana caranya meletakkan Animal Wheel Dash yang benar Sehingga tidak nakat roda depannya Ini bukan masalah Mainannya yang salah Tapi cara kita yang kurang tepat Sekarang dengan adanya tips ini Sekarang pasti main Animal Wheel Dash-nya tambah seru Oke, semoga tips Animal Wheel Dash kali ini berguna Kita masih akan ketemu banyak tips-tips lainnya di episode depan Jangan lupa nantikan kami Dan tetap main yang seru ya Oke Terima kasih